Ingat loh, korbannya rakyat loh, dipulang progo loh. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara akung maupun tidak langsung. Allahumma dammir hum tadmira, waktul hum badada wala tuhadir minhum ahada, ya kawiyya matim, ya munpaqim, amin ya Rabbal Al-Azim. Allah wasmat! Allah wasmat! Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya masih mau bicara tentang nyamuk balboh ya, karena nampaknya sudah menjadi polemik sangat luas di masyarakat. Dan pada kesempatan ini, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya bagi semuanya yang sudah peduli dengan masalah nyamuk balboh ya ini. Di sini saya hanya ingin menerangkan mengapa saya ketengahkan tentang nyamuk balboh ya ini. Nyamuk balboh ya ditemukan oleh orang Australia pada tahun 2011. Nampaknya hal ini kemudian ada peneliti dari Indonesia yang tertarik. Yang kemudian dia bekerja sama dengan World Mosquito Program, WMP. Dan semua orang tahu WMP itu penyandang dananya adalah Bill Gates. Nah WMP kemudian peneliti dari Indonesia ingin mengelaborasi. Bagaimana kalau temuan balboh ya itu di uji klinikan di Indonesia. Karena Indonesia kan banyak bademang berdarah begitu kan. Nah barangkali bisa menjadi alternatif. Kemudian peneliti dari UGM ini mendapat dana, dana dari Kongomerat Indonesia. Kalau nggak salah dari Pak Tahija. Pak Tahija ini mungkin nama orang ya. Saya kira Pak Tahija nama orang. Saya baca di tulisannya Pak Dalan Iskan. Pak Tahija ini salah satu pemilik saham dari Freeport. Nah itu jadi yang membiayai itu pemilik fast report. Kemudian WMP yang di belakangnya ada Bill Gates. Dan kemudian peneliti dari Getahmada. Penelitiannya itu kemudian dilakukan dengan menyebar nyamuk yang sudah diselipin. Walpohia di dalam selnya. Prosesnya, nah ini dia. Prosesnya apa sih menyelipkan bakteri Walpohia itu pada nyamuk? Nah WMP mempunyai dua program rekayasa genetika. Rekayasa genetika yang satunya dengan GMO. Indonesia tidak dapat. Yang model GMO itu Malaysia yang dapat. Yang satunya lagi model Gene Drive. Gene Drive itu menyelipkan bakteri Walpohia ini pada sel. Sel nyamuk. Dan kemudian mengharapkan nanti itu bisa diturunkan. Diturunkan. Jadi kan tadinya nyamuk laki-laki. Jika si Walpohia. Kalau nanti dia kawin dengan nyamuk perempuan yang biasanya membawa virus demam berdarah. Nah nanti ini akan terpengaruh sehingga tidak bisa membawa virus demam berdarah. Begitu kan. Dan nanti kalau bertelur. Diharapan telur itu juga mengandung Walpohia. Nah proses ini sepertinya adalah genetical engineering. Yang berproses secara alami. Jadi tidak full banget. Tidak tapi namanya tetap rekayasa genetika. Kalau saya nggak salah dengar itu ada dokter muda yang menerangkan. Mana ada rekayasa genetika? Mana ada rekayasa genetika? Anda coba buka buku. Nah itu rekayasa genetika yang dilakukan ada dua. Satu dengan GMO. Tapi kita nggak dapat yang GMO. Yang Indonesia dapat yang Walpohia. Diselipin Walpohia. Nah itu namanya genetical engineering. Gene drive ini sedang berkembang banget. Dan efeknya nanti banyak. Nah sekarang saya lanjutkan yang tadi. Jadi peneliti tersebut akhirnya menemukan. Bahwa nyamuk itu. Yang dia nyebari nyamuk. Yang diberikan Walpohia di Yogyakarta. Itu daerah Sleman, Bantul, dan Yogyakarta. Itu kira-kira pada tahun 2017 sampai 2020. Hasilnya luar biasa. Menurunkan angka demam berdarah 77 persen di lapangan. Dan 86 persen di rumah sakit. That's it. Itu hasilnya. Tapi saya nggak tahu. Apakah si peneliti membandingkan dengan pencegahan konvensional. Apakah dia hanya menyebarkan dan kemudian menghitung jumlah demam berdarah. Saya tidak terlalu ngerti. Yang jelas memang hasilnya ada seperti itu. Kemudian dipublikasi di New England Journal of Medicine. Dan itu dianggap valid. Sampai di situ it's okay. Profesor Uud dan kemudian menjadi profesor. Karena hasil penelitiannya itu oke-oke saja. Tidak ada masalah sampai di situ. Itu kegiatan penelitian akademis. Namun pada tahun 2002. Menteri Kesehatan membuat suatu SK. Dengan nomor 1341 tahun 2022. Menteri Kesehatan akan menerapkan inovasi tersebut di lima daerah. Yaitu Semarang, Jakarta Barat, Bandung, Bontang, Kupang, dan Bali. Ada enam. Kenapa kok diterapkan? Nah itu yang saya pertanyaannya. Yang Anda harus kritis. Soal penelitian it's okay. Bahwa itu dibuktikan bisa menurunkan. Tapi apakah kita butuh itu di Indonesia? Nah itu butuh pengkajian lagi. Kalau yang saya tahu. Yang pengen menyebarluaskan hasil itu adalah. WMP. Itu programnya World Mosquito Program. Dia pengen menyebarkan hasil penelitian itu kemana-mana. Apakah Indonesia perlu? Satu. Selama ini tidak ada itu berita. Yang demam berdarah melonjak itu enggak ada. Dan kemudian ada berita kah rumah sakit-rumah sakit membudak. Kayak zaman saya jadi menteri tahun 2007. Demam berdarah luar biasa. Tahun 2002-2003 it's okay. Program-program kemenkes berjalan dengan sangat bagus. Apakah itu PSN? Apakah itu 3M? PSN itu pembersihan sarang nyamuk. 3M menguras, menutup, dan mengubur. Kemudian jumantik. Kemudian abatisasi. Kalau itu dijalankan dengan baik. Saya kira mungkin bisa-bisa demam berdarah sangat minimal. Nah pada tahun-tahun ini demam berdarah tidak menjadi berita yang mengejutkan. Nah mengapa kita mesti memanggil nyamuk-nyamuk itu untuk mengendalikan demam berdarah? Demam berdarah tahu sudah terkendali dengan programnya kemenkes yang sukses. Benar loh. Program kemenkes, saya atungin jempol, bisa mengendalikan demam berdarah tanpa nyamuk. Tiba-tiba nyamuk itu dimasukkan sebagai alternatif. Menurut saya alasannya kenapa kita memakai nyamuk di negara kita, ini yang mesti tanda tanya besar. Karena saya pernah menjadi Menteri Kesehatan, saya jadi berpikir. Loh kenapa kita mesti memanggil nyamuk segitu banyak? Ratusan juta. Betapapun juga pasti akan mengjanggu lingkungan. Walaupun hasil penelitiannya Profesor U'ud, baik-baik saja. Coba sekarang yang bilang baik berani, lihat rumah Anda saya kasih, saya dipasangin sejuta saja nyamuk di kamar Anda. Kalau Anda nyamuk itu Anda bilang baik-baik saja, Anda mau kamar Anda dikasih sejuta nyamuk itu. Itu baru nge-nge-nge-nya saja sudah bikin bising. Makanya ini yang perlu dipikirkan. Para pemegang kebijakan dengan hormat, Anda mempunyai suatu kewenangan yang penuh untuk memilihkan kebijakan bagi rakyat Anda. Nanti tolong pada waktu akan mengimplementasikan sesuatu, tolong dihitung untung dan ruginya. Kalau kita bandingkan dengan cara-cara konvensional dalam mengendalikan rambut berdarah, jauh lebih efektif dan kita bisa mengajak masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, pembersihan jentik-jentik dan sebagainya. Jadi masyarakat ikut involve. Tapi kalau kita panggil nyamuk-nyamuk itu, yang kita belum tahu efek jangka panjangnya, di mana gene drive sekarang sangat disoroti karena bisa membuat side effect-side effect yang tidak kita duga. Bagaimana Anda bisa mengendalikan nyamuk-nyamuk yang sudah dilakukan gene drive? Jadi penyisipan makhluk yang lain itu, itu akan terjadi perubahan. Perubahan itu bisa revolusi, bisa evolusi. Dan kita tidak akan bisa mengendalikan kalau sudah di lapangan. Contohnya, Sri Lanka setelah 3 tahun dicobakan dengan nyamuk itu, terjadilah timbulah nyamuk yang jauh lebih ganas. Kemudian, Singapur. Singapur tadinya mengikuti WMP, tapi ternyata justru terjadi kenaikan sampai 2 kali lip. Maka pemerintah Singapur mengundurkan diri dari loyek GMP. Apakah kalau Singapur berani begitu, maka kita nurus-nurus saja? Yang jelas itu adalah kepentingan dari WMP, bukan kepentingan kita. Kementerian kita, kita sudah punya cara-cara dari kemenkes yang bagus kok. Nah, kapan kita butuh nyamuk itu untuk membantu kita mengendalikan? Mungkin belum sekarang atau bukan sekarang. Banyak hal yang di sini kita pelajari. Di sini, yang saya agak tergelitik adalah, di mana ada suatu perlakuan di masyarakat yang kemungkinan akan mengganggu lingkungan masyarakat itu, tapi masyarakatnya tidak paham atau kurang paham. Nah, ini tidak adil dong. Mungkin kalau akan ada proyek-proyek atau program-program yang seperti itu, pemerintah harus transparan. Pemerintah harus menerangkan selebar-libarnya pada rakyat Indonesia. Jangan rakyat Indonesia jadi kaget-kaget. Jangan yang tahu hanya yang pegang telur nyamuk. Tapi masyarakat yang akan kena dampaknya harus juga tahu. Ini penelitian ataukah implementasi program? Kalau penelitian, pastinya BRIN juga harus mendampingi. Nah, kalau memang implementasi program, pasti harus ada kansian yang betul bahwa yang diimplementasikan ini adalah lebih bagus daripada konvensional program. Saudara-saudara sekalian, ya saya mohon maaf membuat semua kaget. Dan teman-teman, saya juga kaget. Ada yang ahli konspirasi, kemudian bercerita dengan konspirasi, ada yang tentang semua itu. Kalau saya, saya hanya membicarakan substansi saja. Karena pengalaman-pengalaman saya menghadapi hal-hal seperti ini. Selama lima tahun dari Menteri Kesehatan dan lima tahun dari Bantim Pres, saya ingin masyarakat terlindungi. Kalau ada apa-apa, siapa yang akan bertanggung jawab? Ini ada kabar baru, baru tanggal 14 kemarin. Di Kulon Progo, ditemukan lima anak menerita Japanese Insevalitis. You know, dia dibawa oleh Nyamuk Kuleks. Rekayasa ada di Nyamuk Edes Egypti. Apat-apat dong pengaruhnya terhadap Kuleks, belum ditelis. Dan Japanese Insevalitis sangat dekat dengan Walpuhya. Sangat dekat dengan Edes Egypti. Dan juga bisa dibawa oleh Kuleks. Sekarang ada lima anak. Sekarang tahun berapa, sayang? Tahun 2023. Penelitian berakhir pada tahun 2020. Persis seperti Sri Lanka, tiga tahun kemudian ada dampaknya. Apakah ini dampak daripada penyebaran Nyamuk pada tahun yang berakhir pada tahun 2020? Atau tidak? Tidak ada buktinya. Saya boleh mengatakan, ada hubungan. Tapi Anda juga bisa mengatakan, tidak ada hubungan. Tapi, ayo dong dibuktikan. Siapa yang harus membuktikan? WMP, ataukah pemerintah yang sudah membuat SK, ataukah penelitinya? Ingat loh, korbannya rakyat loh. Di Kulon Progo loh. Yang meninggal satu, yang lima sakit. You know, Japanese Insevalitis itu nyermin. Tanda-tandanya panas. Panas. Kemudian terjadi kaku-kaku, kelumpuhan. Kemudian ada disorientasi atau halusinasi. Dan kematiannya itu kira-kira 30%. Dan yang terkena adalah anak-anak dan lansia. Siapa yang mau tanggung jawab sekarang? Paling-paling BPJS lagi yang disuruh tanggung jawab. Seharusnya, harusnya diteliti apa ada hubungan apa tidak dengan nyamuk yang disebarkan. Karena siapa ini Insevalitis adalah penyakit yang disebabkan nyamuk? Kuleks. Apakah ini ada hubungannya dengan penyebarannya? Nyamuk. Ini desa Egyptik yang diberikan Walbochia. Nah, hal-hal seperti ini. Saya mengapa saya ngomong begini? Saya nggak ada maksud yang lain. Saya pengennya masyarakat atau rakyat kecil terlindungi. Karena masyarakat dan rakyat kecil itu paling tidak tahu. Saya paham. Tapi bisa menjadi korban. Dan ini dari Kemen Keslo yang mengumumkan bahwa mereka sangat mungkin karena klinik-kliniknya persis itu adalah Japanese Insevalitis. You know, Japanese Insevalitis itu adalah radang otak yang disebabkan oleh karena virus Japanese Insevalitis yang sangat familiar dengan nyamuk. Nah, inilah keprihatinan saya untuk mengetuk hati saudara-saudara semua. Please, mulai saat sekarang pedulilah dengan program-program kesehatan. Kalau ada program-program yang aneh, please bersuara lah. Untuk apa? Untuk kepentingan kita bersama. Bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Bukankah bangsa dan Republik Indonesia ini adalah milik kita bersama-sama? Ayo kita jaga bersama-sama. Mudah-mudahan keterangan saya ini tidak menambah ketakutan. Takut tidak perlu. Tapi waspada, itu perlu. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Sekarang ada Babe Roland. Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak. Ya, ada tiga rasa. Ini ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet. Dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran jago detabek bisa. Buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju. Ini gue dulu yang nyobat. Ini dia tuh kayak crunchy-crunchy gitu depannya. Hmm. Ini tau? Crunch-nya di depannya. Terus di dalamnya empuk. Yang mong. Udah ya gak usah lama-lama. Kalau kepingin langsung pesen aja. Itu ada nomor WA-nya. Nanti gue akan cantumin. Ada juga IG-nya. Langsung pesen. Langsung pesen. Murah. Cuman. Nanti dia tanya itu. 30 ribu kalau gak salah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys. Alhamdulillah. Gue lagi di Jember. Dan gue dapat produsen. Golden Pro MHA V2. Ini guys. Bahan-bahannya itu di dalamnya. Ada jintan hitam. Ada bloto wali. Ada sambiloto. Ada jahe. Pegagan. Ada madu hitam. Ada propolis. Dan probiotik. Dan ini Alhamdulillah. Gue udah berapa hari ya. Empat hari gue nyoba ini. Ini langsung aja di JIS. Dia madunya madu hitam ya. Ya. Bukan madu bini. Bukan. Madu hitam. Ini untuk obat. Dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah. Kemarin gue badan-badan gak enak. Gue pakai sehari. Tiga kali nih. Produk. Cuman ditetesin di bawah lidah. Kayak begini. Yang lupa. Bismillah. Sama suara awat. Udah. Begitu aja. Sehari tiga kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. 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 Insya Allah. Bisa membuat badan kita. Tahan terhadap. Sebegala macam infeksi dari luar. Untuk imunitas tubuh. Udah. Gitu aja. Langsung pesen ya. Ini nomornya.